Pemirsa, siapa bilang jalan santai hanya dilakukan di pagi hari? Di perumahan Bumi Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, puluhan warga mengikuti jalan santai yang dilaksanakan malam hari. Tak disangka, warga cukup antusias di acara yang bertajuk Fun Night Tour yang diadakan Sabtu malam lalu. Ada beberapa acara yang dilakukan warga Indonesia dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74, salah satunya yang dilakukan oleh warga RT 02 RW 44 Perum Bumi Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Sabtu malam. Puluhan warga berjalan santai mengelilingi kompleks perumahan. Uniknya, jalan santai ini tidak dilakukan di pagi hari seperti layaknya jalan santai biasanya, namun dilakukan di malam hari. Kegiatan yang bertajuk Fun Night Tour ini membuat warga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang baru pertama kali diadakan ini. Bahkan hampir seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mengikuti kegiatan ini. Gemerlap lampu hias kreasi warga menghiasi sepanjang rute jalan sehat berlangsung. Setelah peserta jalan sehat sampai di titik kumpul terakhir dan mengumpulkan kupon udian, ada beberapa kegiatan lainnya yang telah disiapkan oleh panitia kegiatan. Di antara lain, pembagian door price berupa alat tulis bagi anak-anak, lomba mewarnai, hingga bazar kuliner khas warga setempat. Sebelumnya, para warga dari masing-masing blok telah mengikuti lomba K4, yakni meliputi kebersihan, keindahan, kerapian, dan keamanan lingkungan setempat. Selain itu juga ada lomba video momen saat warga mempersiapkan perlombaan. Untuk kegiatan hari ini meliputi Fan Next Tour, jadi berjalan pada malam hari mengelilingi lingkungan RT02 RW44. Di samping itu juga karena untuk ada kegiatan lomba K4, yaitu meliputi kebersihan, keindahan, kerapian, dan kebersihan. Laitu setiap blok ini, itu warga di sini merias, merias bloknya. Jadi kebersihan, kerapian, keindahan, serta yang lainnya. Untuk acara Fan Next Tour ini baru tahun ini diadakan, kalau untuk tahun-tahun biasanya seperti lingkungan yang lainnya, hanya kebiar, seperti itu. Kalau untuk acara ini baru pertama kali ini, ya mudah-mudahan untuk acara ini bisa dicontoh di lingkup yang lebih luas lagi, terutama khususnya Jember. Untuk setelah acara kegiatan ini, mudah-mudahan untuk warga di RT02 RW44, khususnya lebih rukun lagi, lebih kompak lagi, dan lebih persedaraannya semakin terjaga. Kegiatan hari ini ya luar biasa. Kegiatan ini malam hari ini mungkin yang pertama ya. Mungkin yang pertama di lingkungan perumahan kita, juga mungkin yang pertama ini di Kabupaten Jember. Soalnya saya lihat, seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatannya ya semacam itulah, kita lomba-lomba, ada pentasan anak kecil, dan yang semacam seperti biasa-biasa itulah. Mungkin terobosan baru ya bagi untuk warga RT02 ya. Ya itu bagus ya, bagus untuk kegiatan ini sendiri, terus efeknya juga terasa pada lingkungan. Kalau pada malam hari kita hanya melihat kemerdekaan lampu mas, tapi kalau pada pagi hari atau siang hari, kita akan melihat lingkungan kita sangat jahat bersih. Nyata, ternyata warga itu punya animu yang sangat tinggi, peduli terhadap lingkungan, dan bagaimana selama ini, menyikapi kemerdekaan mungkin itu yang terbaik persembahan dari kita. Sementara itu, antusias warga masih terlihat hingga larut malam. Dan di akhir acara, momen pengundian yang ditunggu-tunggu akhirnya dilaksanakan. Salah satu warga yang beruntung memenangkan hadiah utama, mengaku sangat senang. Sebab sebelumnya dirinya sama sekali tidak menyangka dapat membawa pulang hadiah utama tersebut. Perasaan yang pasti senang gak nyangka, karena emang baru tahun ini kita dapat hadiah ya kan? Istimewa banget. Ya pokoknya terima kasih, terima kasih untuk pihak Panitia juga, terutama Bapak RT, dan semua yang mendukung acara ini. Pokoknya terima kasih aja dah, senang banget. Tanggapannya yang pasti positif. Satu, kerukunan warga makin baik di sini, alhamdulillah. Dan semoga di kedepannya nanti bisa lebih meriah lagi, lebih guyup lagi, lebih rukun lagi. Kegiatan ini diharapkan dapat terselenggara setiap tahunnya, selain untuk memeriakan momen hari kemerdekaan, juga untuk memupu kebersamaan dan persatuan antar warga. Dari Kaliwates, Rizky Ramadhan menghabarkan untuk KGTV.